Halo semuanya, saya sekarang berada di boot InnoMobil Plaza di EMS 2023. Untuk pertama kalinya, InnoMobil Group membawa 15 kaligus dalam satu boot, yaitu ada Nissan, Kia, VW, Audi, dan yang terbaru, Citroen. Kemudian, perwokan yang dari Asia juga ada nih, yaitu dari Kia dari Korea. Nah, mereka menghadirkan ada Kia Grand Camival, ada Kia Sony, dan yang terbaru adalah Kia Keras. Nah, Keras ini dia punya dua opsi, salah satunya adalah mesin C-Power 2CC yang terlalu aspirated, dan dia juga punya mesin yang C-Power 2CC turbo. Pertama, kita akan membahas dari Nissan. Nah, Nissan ini dia menghadirkan tiga mobil, yaitu Serena, Livina, dan yang terbaru adalah Kix E-Power. Dan kebetulan, mobil ini sudah mendapatkan minor change, seperti ada ornamen di pintu belakang, lalu juga ada tools, transmisi baru, serta yang paling penting adalah mesinnya, terutama motor yang serikat dengan tenaga yang lebih besar dibandingkan versi sebelumnya. Beralih ke Beno, Eropa, dimana ini mobil untuk pertama kalinya menghadirkan Citroen di EMS 2023 ini. Nah, brand asal Pratis ini menghadirkan tiga mobil sekaligus juga, yaitu C3, CM4 District, dan juga C5 Aircross. Tapi yang paling banyak diminati oleh masyarakat, kelihatan dari banyak orang yang lain ini adalah C3. Karena memang mobil ini adalah notabene yang paling murah di antara line-up Citroen yang ada di Indonesia. Dari Pratis, kita akan beralih ke Jerman. Nah, Jerman itu salah satunya adalah Volkswagen atau VW, yang sayangnya hanya paling sedikit di antara brand-brand Indomobil ini. Nah, mereka menghadirkan dua unit Tiguan Allspace, jadi ya satu produk yang sama. Nah, salah satu di antara yang kiniatanya cukup banyak yang ada pengunjung adalah Tiguan Allspace yang Sport Edition. Yang terakhir, nah ini dibasang dari Audi. Di antara semua brand-brand yang ada di boot Indomobil ini, Audi ini paling banyak membawa unitnya. Ada empat unit, pertama ada sedan A6, kemudian sana ada dua SUV, ada Q8 dan juga Q7, serta di depan sana ada A5 Sportback. Terima kasih. Terima kasih.